Kasus Vina Cirebon viral lagi, film Vina, sebelum tujuh hari dilaporkan ke Baraskrim. Kembali viralnya kasus pembunuhan Vina Cirebon, setelah film Vina, sebelum tujuh hari, tayang, berbuntut panjang hingga muncul laporan ke polisi. Pada Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, film Vina, sebelum tujuh hari, karya sutradara Anggi Umbara, dilaporkan oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, ALMI, ke Baraskrim Polri. Satu di antara alasan ALMI melaporkan film Vina, sebelum tujuh hari tersebut, lantaran dianggap membuat gaduh masyarakat. Anggi Umbara yang mengetahui terkait laporan tersebut akhirnya angkat bicara. Menurutnya, film Vina, sebelum tujuh hari tersebut tak ada masalah lantaran sudah lulus sensor. Anggi juga menganggap, film ini tidak melanggar aturan perfilman. Bahkan pihaknya mengklaim, film ini pembawa hikmah untuk keluarga korban. Apa sih, pelaporan ini, filmnya udah lulus sensor, enggak masalah apa-apa, enggak melanggar, dan dinilai pembawa hikmah untuk keluarga, ucap Anggi. Baca juga, butuh tenaga kerja terbaik untuk bisnismu. Cari di sini, itu lucu aja sih ya enggak pantas lah, kalau ada pihak yang melaporkan. Kata Anggi dikutip dari kompas.com, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Anggi merasa tidak pantas jika film garapannya itu diadukan ke polisi. Walaupun ada kegaduhan, kata Anggi, menurutnya bukan karena filmnya tapi kasusnya. Film si potret aja, film kan diambil juga dari apa yang terjadi. Itu juga diambil dari sudut pandang keluarga, ujar Anggi. Apalagi, lanjut Anggi, film tersebut dibuat berdasarkan kacamata keluarga Vina. Itu potret aja kita juga enggak ngebahas kasus apa-apa. Kita ngebahas kejadian menurut kacamata keluarga itu doang. Kalau enggak ada dasarnya, itu mengada-ngada. Lanjut Anggi. Anggi pun tak ambil pusing dengan aduan oknum yang melaporkan film Vina sebelum tujuh hari ke polisi. Dia mau aduin kemana, dibares krim kan harus KPI. Kan lagi pula mengadukan juga belum bisa kan. Kalau mau berpendapat itu silakan, bebas semua bisa berpendapat, tutur Anggi. Akan disomasi praktisi hukum. Diketahui, selain Almi, pembuat film Vina sebelum tujuh hari rencananya juga akan disomasi para praktisi hukum. Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni, IKA, Fakultas Hukum Unpas, Boyke Lutfiana Syahrir. Mengatakan alasannya film tersebut dapat menggiring opini masyarakat tentang sosok Pegi Setiawan. Dalam film itu, Ujar Boyke, Pegi alias Perong diceritakan sebagai anak dari pejabat polisi yang turut menjadi pelaku dalam pembunuhan Vina Cirebon dan Rizki alias Eki di Cirebon pada 2016. Hingga akhir cerita film tersebut dia, Pegi, tidak ditemukan atau hilang jejak dari kejaran pihak kepolisian, Ujar Boyke. Cerita tersebut dapat membuat publik beranggapan bahwa Pegi dalam film itu benar anak polisi dan tak kunjung ditangkap. Namun, faktanya, kata dia, pada selasa tanggal 21 Mei tahun 2024, jajaran di Treskrim Mumpolda bersama tim Bareskrim Polri berhasil meringkus Pegi setelah buron selama delapan tahun. Informasi dari pihak kepolisian bahwa Egi atau Pegi alias Perong ini bukan anak polisi sebagaimana di film, tapi anak dari seorang asisten rumah tangga. Maka seharusnya pihak rumah produksi film harus menarik kalimat, kisah nyata, dalam tulisan judul film tersebut, tegas Boyke. Boyke menilai, akibat film tersebut, masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi memiliki penilaian negatif terhadap polisi. Film tersebut juga harus ditarik dari peredaran dan mengubah beberapa adegan yang memang tidak sesuai fakta persidangan maupun putusan dalam amar pertimbangan pokok perkara tersebut, ucap Boyke. Apabila dalam waktu dekat pihak rumah produksi tidak menarik adegan dan menghapus kalimat, kisah nyata, dalam flyer judul film tersebut, pihaknya akan melayangkan somasi. Saya akan berkoordinasi dengan jajaran kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Unpas untuk mengajukan somasi terbuka, karena sebagai warga negara Indonesia dan praktisi hukum menyayangkan lembaga yang seharusnya kita berikan apresiasi malah mendapatkan sebuah gambaran citra yang kurang baik, tegas Boyke. Daftar Kekayaan Kombes Surawan Aksinya coret 2 DPO kasus Vina jadi sorotan. Sosok Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan jadi sorotan setelah mengambil alih kasus Vina dari Polres Cirebon. Kombes Surawan sukses menangkap pegi DPO kasus pembunuhan Vina yang selama 8 tahun kabur dan bersembunyi tanpa jejak. Hanya beberapa hari sejak kasus Vina difilmkan dan kasusnya mencuat lagi, Kombes Surawan dan timnya berhasil menangkap pegi alias perong. Kombes Surawan kini menjadi sorotan karena aksinya mencoret 2 DPO pembunuh Vina yang sebelumnya dirilis Polres Cirebon. Tak hanya itu, harta kekayaan Kombes Surawan juga jadi sorotan. Siapa Kombes Surawan dan bagaimana kiprahnya? Komisaris Besar Polisi atau Kombes Surawan adalah seorang perwira menengah, pamen, di dalam kepolisian negara Republik Indonesia. Di Polri, Kombes Surawan diamanakan untuk mengemban jabatan sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum. Polda Jawa Barat, Jabar. Calon Jenderal Bintang 1 ini sudah menduduki posisi sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar sejak Juni tahun 2023. Sepanjang karirnya, Kombes Surawan juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali. Rekam jejak Surawan juga tak main-main, diaman berbagai kasus kejahatan sudah pernah ia tangani. Nama Surawan makin dikenal setelah berhasil mengungkap kembali kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016. Surawan dan jajarannya berhasil menangkap satu pelaku kasus Vina Cirebon yang menjadi buron sejak 8 tahun silam, yakni Pegi alias Egi alias Perong. Kombes Surawan mengungkap bahwa Pegi ditangkap di Bandung pada Mei tahun 2024 setelah 8 tahun menjadi DPO kasus Vina Cirebon. Selain itu, Surawan juga telah berhasil mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kombes Surawan lahir di Tuban, Jawa Timur, pada tanggal 4 Mei tahun 1974. Ia memiliki istri yang bernama Dian Surawan. Surawan adalah lulusan Akademi Kepolisian, AKPOL, tahun 1995. Karir Kombes Surawan telah malang melintang di dalam Kepolisian Tanah Air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah ia emban. Surawan tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kepala Kepolisian Resor, Kepolisian Resor, Bantul pada tahun 2013 hingga 2015. Karirnya makin meroket setelah didapuk sebagai Wakapol Res Metro Jakarta Selatan pada 2015. Satu tahun kemudian, ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai di Reskrimung Poldario. Setelah itu, ia dimutasi ke Lemdiklat Polri. Surawan juga sempat menjabat sebagai penyidik Madya Unit Vedit 2, Eksus Barreskrim Polri, Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Barreskrim Polri, Dan Penyidik Utama TK. Dua Roa Sidik Barreskrim Polri, 2020. Pada tahun 2022, Kombes Surawan kemudian diamanahkan untuk menduduki posisi sebagai di Reskrimung Polda Bali. Barulah di tahun 2023 ia diangkat sebagai dirkrimung Polda Jabar. Harta Kekayaan Kombes Surawan tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 960 juta rupiah. Hartanya itu terdaftar di dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara, LHKPN, KPK yang dilaporkannya pada tanggal 16 Januari tahun 2023. Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Prigjen Surawan. Tanah dan bangunan Rp169.175.000. Alat transportasi dan mesin Rp490.000.000. Harta bergerak lainnya Rp300.000.000. Kas dan setara kas Rp1.000.000. Subtotal Rp960.175.000. Total harta kekayaan Rp960.175.000. Harta bergerak lainnya Rp160.000.000. Terima kasih. Harta kekayaan Prigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Prigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan. Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar Rp2,1 miliar atau tepatnya Rp2.141.518.182. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi perbicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisain. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon kota, saat itu AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri sebelas kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layan. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap delapan dari sebelas pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi sembilan pelaku. Tujuh diantaranya difonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan satu pelaku dihukum penjara delapan tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar, kini sudah tersemat bintang satu. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai kabak progar Rojian Strassops Polri. Jenderal bintang satu itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat had ke-72 hari. Brigjen Indra Jafar lahir di kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, AKPOL, tahun 1995. Karir Brigjen Indra Jafar telah Malang melintang di dalam Kepolisian Tanah Air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim 2006, Kasingsub di Tregiden di Tlantas Polda Metro Jaya 2009, dan Wakasat PJR di Tlantas Polda Metro Jaya Sat PJR di Tlantas Polda Metro Jaya 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden di Tlantas Polda Metro Jaya 2009, Korps Pripim Polda Metro Jaya 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Tlantas Polda Metro Jaya 2012, Pamen Polda Sulteng 2012, Kasub Dit Dikiasa di Tlantas Polda Sulteng 2012, dan Pamen Polda Jabar 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR di Tlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasub Dit Regiden di Tlantas Polda Jabar. Dua tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabit Propam Polda Jatim. Satu tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaxel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasub Dit Jemen Obstrek Dit Kamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojien Strasops Polri. Pengakuan Mel Mel, 8 tahun lalu ada di TKP Pembunuhan Vina, ikut ruda paksa. Sosok Mel Mel, sebagai nama baru yang disebut Linda, sahabat Vina Cirebon, muncul dan mengaku berada di lokasi kejadian saat peristiwa pembunuhan Vina Cirebon dan Eki terjadi. Namun berbeda dengan keterangan yang disampaikan Linda, Mel Mel mengaku jika ketika itu ia hanya menyaksikan kejadian mengenaskan yang dialami Vina, Cirebon, dan Eki. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Setelah 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki kembali mencuat lantaran kisah kedua korban tersebut diangkat dalam film layar lebar berjudul Vina, sebelum 7 hari. Sosok Mel Mel tersebut muncul setelah mengirimkan pesan suara kepada Master Firasat, Wirang Birawa, yang ditayangkan saat podcast di YouTube Jejak Backpacker, Senin, tanggal 26 Mei tahun 2024. Adapun awalnya, Wirang Birawa membedah voice note, VN, atas pesan suara yang ia terima dari sosok Mel Mel. Dalam pengakuannya, Mel Mel menyebut ada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki disiksa oleh segerombolan geng motor. Berdasarkan voice note yang beredar, saat malam kejadian, Mel Mel tengah bersama Linda, Vina, dan Eki. Saat itu mereka janjian pulang bersama usai pergi dari satu tempat. Namun Mel Mel harus mengisi bensin terlebih dahulu sehingga sempat terpisah dengan Vina dan Eki. Mel Mel akhirnya mengantar Linda ke rumah sambil menunggu kabar Vina dan Eki. Hingga Mel Mel berinisiatif mencari Eki dan Vina yang tak kunjung sampai. Mel Mel mengaku mendapat pesan dari teman Eki lainnya yang melihat Eki dan Vina berada di TKP bersama segerombolan geng motor. Dia bilang si Eki sama kawan-kawan tuh mau berantem, mau kasih pelajaran ke Eki itu sama antar geng motor di flyover, kata Mel Mel melalui voice note. Kemudian, Mel Mel menyusuri ke SMP Negeri 11 dan berhenti ke sebuah warung. Ia mengajak satu orang di lokasi kejadian untuk melihat apa yang terjadi di warung tersebut. Namun orang tersebut menolak lantaran takut. Mel Mel kemudian mengendap-endap ke warung dan melihat Eki dan Vina sudah dipukuli, disiksa, hingga diperkosa. Pengakuan lain, Mel Mel menyebut membuntuti geng motor tersebut dan melihat mayat Eki dan Vina kembali dibawa ke flyover. Mel Mel lalu kembali ke flyover dan melihat TKP sudah mulai banyak orang. Setelah geng motor pergi, Mel Mel memeriksa keadaan Eki dan Vina. Menurutnya Eki sudah tidak bernyawa, sedangkan Vina masih hidup. Mel Mel menyebut dirinya merupakan orang terakhir yang menutupi bagian bawah tubuh Vina. Disitu memang sepi, saya periksa Eki gak ada pergerakan, saya pindah ke Vina, dia kan setengah bawahnya itu, jadi saya yang nutupin. Vina masih membuka mata, saya sempat bilang, maaf neng akan telat datangnya, bunyi pesan suara. Ia lantas mencari teman untuk datang ke rumah Vina dan menceritakan kejadian sebenarnya. Eh, ternyata beberapa tersangka itu sudah duluan ke rumahnya Vina mengabarkan bahwa Vina itu kecelakaan, ujar Mel Mel. Diduga sebagai saksi kunci, Mel Mel juga mengungkap petunjuk soal sosok Eki yang merupakan satu di antara pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Disana Mel Mel mengaku melihat para pelaku dan sempat memotret sepatunya. Lalu saya ambil foto, tapi saya gak bisa ambil foto satu badan, jadi saya ambil bawahnya aja. Lihat itu sepatu Eki, kata dia. Meski begitu, belum bisa dipastikan kebenaran pengakuan akun Mel Mel ini. Jika dilihat dari berkas putusan, orang yang terakhir bersama Eki dan Vina adalah Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awot. Kini, tim Hotman Paris telah menemukan sosok linda sahabat Vina yang menjadi saksi kunci kasus pembunuhan tersebut. Sambil menangis, Linda mengungkapkan fakta baru terkait keterangan Mel Mel yang dibagikan oleh Wirang Birawa. Linda mengungkapkan bahwa Mel Mel merupakan nama samaran dari pria tersebut. Yang suara di YouTube. Jejak backpacker itu si Mel Mel namanya bukan Mel Mel. Gak tahu tapi Vina kan gak kenal. Ungkap wanita diduga Linda, dilansir dari akun Instagram Hotman Paris, Senin, 27 Mei tahun 2024. Dia ikut-ikutan juga salah satunya, tanya putri kuasa hukum keluarga Vina. Iya, kata Linda. Telah lagi itu suaranya. Vina gak kenal itu. Itu beda pasti dia berbelit-belit. Dia yang ngelakuin. Dia ngapain Vina? Tanya putri lagi. Dia ikut mukulin ikut ngebunuh. Sambung Linda. Dalam keterangannya Hotman Paris, Polda Jabar akan memeriksa Linda hari ini, tanggal 27 Mei tahun 2024. Hari ini TGL tanggal 27 Mei tahun 2024 jam siang Polda Jabar akan periksa Linda SBG Saksi. Jalan Suradinaya Utara RT 004 RW 006 Kel, Pekiringan Kej, Kesambi Kota Cirebon, tulis Hotman Paris. Pekiringan Kej, Kesambi Kota Cirebon.